Halo kawan-kawan kita ketemu lagi di Rayudi Channel Halo teman-teman semuanya Selamat kita berjumpa kembali teman-teman Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah terus mendukung channel ini Oke teman-teman kita ketemu lagi di Rayudi Channel Nah teman-teman pada kesempatan kali ini saya kembali lagi ingin membuat satu tutorial Saya ingin mengulas sedikit mengenai dinamo ampere mobil yang umum kita sebut ya Atau alternator atau dinamo pengisian atau dinamo cas Nah buat teman-teman subscriber saya mungkin yang punya kendaraan Teman-teman yang pernah mengalami hal-hal yang aneh pada mobil ya Sumpah banyak teman-teman mencium bau seperti air aki Atau mencium ada bau-bau aneh ya Nah teman-teman perlu mencurigai ya Bahwa jangan sampai nanti dicuekin itu nanti takut berbahaya teman-teman ya Nah jadi perlu mencurigai hal-hal seperti itu terutama di bagian dinamo ampere ini ya Nah untuk teman-teman pemula yang mungkin masih belajar disimak aja video ini teman-teman ya Mudah-mudahan tutorial ini atau ilmu yang saya bagikan kepada teman-teman ini bisa menambah-nambah lagi ya Pengetahuan teman-teman yang mungkin masih pemula yang masih dalam tahap belajar Nah oke kawan-kawan sebelum lanjut jangan lupa yang belum subscribe ke channel ini Tolong di subscribe ya teman-teman ya Kita sama-sama saling membantu untuk perkembangan channel saya ini Dan juga teman-teman kalau ada iklan yang pendek tolong jangan di skip ya Dengan demikian teman-teman sudah berpartisipasi untuk kemajuan channel saya ini Oke teman-teman baik kita langsung aja mengulas hal ini teman-teman Oke teman-teman perlu saya informasikan kepada teman-teman ya Ini khususnya juga untuk pemula saya bisa ulang-ulang ngomong untuk pemula Karena memang sebenarnya video ini saya tunjukkan untuk pemula yang masih belajar ya teman-teman ya Karena saya tahu sekarang jamannya internet banyak orang mencari konten-konten di youtube ya seputaran mobil Nah jadi buat teman-teman pemula yang masih belajar Perlu mengetahui ya bahwa dinamo ampere itu Atau kita sebut dinamo cas ya Itu atau juga kita sebut juga alternator ya Dinamo ampere dan lain-lain yang umum kita sebut ya namanya itu Jadi untuk gambaran ini ya Yang teman-teman harus ketahui bahwa fungsi dinamo ampere itu adalah pengisian Untuk aki ya teman-teman ya Atau makanya kita sebutkan dinamo cas ya atau alternator ya Jadi fungsinya itu adalah untuk mengisi Setrum Ke aki Jadi apabila aki itu Tekor ya Maka bisa berkemungkinan bahwa memang ada permasalahan di dinamo ampere Tapi Tidak juga selalu dinamo ampere ya Bisa juga karena memang akinya sudah rusak Nah kalau aki terjadi kerusakan itu bisa juga karena dinamo ampere itu over pengisiannya Nah jadi dalam video ini saya mau bahas mengenai over supply atau bagaimana cara mengatasinya teman-teman ya Nah jadi kalau teman-teman lihat ya disini saya sudah memperlihatkan dari tadi ya Nah ini adalah contoh Dinamo ampere untuk mobil L300 diesel Nah ini contohnya teman-teman ya Nah teman-teman bisa lihat Seperti ini bentuknya Nah ini juga Seperti ini Nah teman-teman Jadi pada kasus dinamo ampere ini Itu sebab saya bikin konten ya Supaya teman-teman yang punya mobil biar juga punya pengetahuan tambahan dan biar tahu juga Supaya kita mudah untuk sedikit menganalisa tentang apa kerusakan para dinamo ampere Sebetulnya teman-teman ya Dinamo ampere ini jarang sekali terjadi kerusakan Bahkan ini bisa pakai sampai tahunan-tahunan ya Ini akan kuat bertahan ya teman-teman ya Bisa 5 tahun bisa lebih Nah yang umum terjadi itu Kerusakan para dinamo ampere ini Itu ada di carbon brush Nah ini teman-teman ya Ini ya Ini yang umum-umum terjadi ya Saya berikan contoh Seperti ini teman-teman ya Ini adalah contoh carbon brush yang sudah habis Sudah tipis ya Nah ini Contohnya teman-teman Nah Menurut saya lihat ya Coba bandingkan dengan ini Ini masih panjang kan Nah bandingkan Ini sudah pendek teman-teman ya Nah jadi Fungsi dari carbon brush ini adalah Pengantar arus listrik teman-teman ya Untuk menghubungkan Nah jadi dia kira-kira kalau saya taruh disini Dia ada disini ya teman-teman ya Nah dia nempel disini Masih ini teman-teman ya Nah Jadi umum terjadi itu ini habis Sehingga carbon brush ini tidak menempel Sehingga mengakibatkan Dinamo ampere tersebut tidak mengecas ya Atau tidak bisa memberikan arus listrik ke aki Sehingga aki terjadi tekor Atau kehabisan strum yang ada di aki teman-teman Nah jadi apabila teman-teman Mengalami Kerusakan pada Aki mobil ya Artinya kerusakan aki mobil itu terjadi Dalam waktu yang singkat ya Misalnya Baru aja diganti aki sebulan Atau dua bulan Kok aki saya rusak lagi ya Nah itu teman-teman Jangan lagi Langsung mengganti aki yang baru Tapi yang teman-teman harus lakukan adalah Mengecek dinamo ampere ini Atau alternator ini Ada terjadi gangguan Kerusakan pada komponen dinamo ampere Ingat ya di garis bawah ya Komponen dalam Jadi tidak secara keseluruhan Terjadi kerusakan ini teman-teman Ya tidak secara keseluruhan Nah Jika teman-teman mengalami hal seperti itu Ya semacam misalnya aki cepat rusak Atau lihat ditutup aki itu Kalau aki basah itu suka ada semacam basah di atas ya Di Pembuangan Angin lubang Ada lubang kecil kan Di atas aki itu Kalau aki basah ya Itu biasanya basah di atas itu Atau tercium bau aki yang menyengat sekali ya Nah teman-teman harus mencurigai ini Nah ini saya berikan satu contoh Ini adalah Seperti sudah saya bilang dari awal ya Ini adalah dinamo ampere untuk L300 diesel Jadi dinamo ampere ini Kasusnya itu pertama Sebelum terjadi kerusakan itu Dinamo ampere ini tidak ngecas teman-teman ya Artinya tidak ngisi Jadi aki yang ada di mobil itu Tekor ya teman-teman ya Jadi karena aki itu tekor Sehingga pemilik mobil ini Membawa Mobil ini ke Tukang dinamo Untuk mengecek Kerusakan pada dinamo ampere nya Nah setelah itu Digantilah IC ini Ini IC ya teman-teman ya Bagian ini bagian IC Ini fungsinya untuk Mestabilkan arus listrik ya Jadi tidak boleh berlebihan Kalau memang dinamo ampere ini Untuk 12 volt Dia maksimal itu cuma sampai di 14 Siapakan 14,5 Dia tidak boleh lebih Ketika kita mengukur ya Menggunakan tester Atau kita bisa mengukur Menggunakan alat untuk Pengetesan aki Yang digital itu Dia hanya boleh menunjukkan Di angka 14 Bahkan lebih sedikit boleh Tapi lebih dari situ Berarti sudah terjadi Gangguan pada Alat ini Nah ini teman-teman Kerusakan ya Sebetulnya hanya pada IC Nah teman-teman bisa lihat ya Sampai IC ini baru ya Hanya saja Laktu pembelian IC ini Dia tidak beli dengan Barang yang original Tetapi dibeli barang yang Sudah ini ya Rekondisi Atau nomor 2 Atau KW2 Atau apalah Sebutnya Tapi yang jelas Bukan asli Bukan original Maksudnya bukan original Itu bukan Bawaan untuk Mitsubishi Nah mungkin karena Keuangan juga Saya tidak tahu Nah sehingga Pada saat ini dibeli Nah dinamo itu Sudah kembali mengisi ya Hanya yang terjadi Itu apa teman-teman ya Dia oversupply Jadi pengisiannya itu Terlalu berlebihan Nah itu sebabnya Saya tidak lagi Menyarankan dia Untuk mengganti IC lagi ini Saya menyarankan dia Untuk mengganti Dinamo secara utuh Karena apabila IC ini diganti lagi Dengan yang baru Ada kemungkinan Bagian lain bisa rusak juga Nah jadi teman-teman Mungkin bisa paham Sampai disini ya Jadi apabila Dibelikan IC lagi Yang baru Itu kurang lebih Harganya kalau yang Ori ini Sekitar 450 Sampai 500 ribu Tergantung daerah Lokasi dimana teman-teman Tinggal ya Untuk order barang ini Tapi umumnya Kurang lebih segitu Teman-teman Nah kemudian Di bagian sini Itu ada dioda Nah dioda ini Untuk merubah ya Harus bolak-balik ya Itu tugasnya dioda Ini hanya untuk gambaran Sederhana aja Buat teman-teman ya Nah kemudian Teman-teman juga Harus memeriksakan Ini ya Kumparan ini ya Nah ini Kalau teman-teman Misalnya Pas ditukang Dinamo Lagi bongkar gitu ya Lihat ya bagian ini ya Teman-teman ya Bagian yang nempel Dengan karbon bros yang tadi ya Kalau ini sudah Kemakannya terlalu dalam Bagian ini Maka ini Sudah bisa saya pastikan Teman-teman Artinya begini Maksudnya Jangan sampai teman-teman Masih menggunakan Dinamo itu lagi Karena pasti akan Merempet ke yang lainnya Dan akan sia-sialah Kita untuk Mengebarkan biaya Teman-teman Nah Untuk mencoba Ini gampang banget Kalau memang Ininya masih bagus Ya Skopnya masih bagus Ini teman-teman ya Teman-teman Hanya cukup gunakan Tester aja Seperti ini Gampang banget Ini rotor ya Teman-teman ya Kita gunakan Multitester Seperti ini Teman-teman bisa lihat Kita bisa taruh Dikali 10 Ya Kemudian kita coba Jalankan dulu Oke tester jalan Jadi kita hanya cukup Menghubungkan disini aja Dua ini ya Maksudnya lihat ya Kita hubungkan disini Dua ini aja Kalau testernya masih hidup Jalan Nah Kita bolak-balik lagi Nah itu artinya Rotor ini masih bagus Karena dalam sini juga Ada gunungan ya Teman-teman ya Nah kemudian Kita tempelkan juga Satu kesini Satu kesini Ke bodi Ke ground Tidak boleh nyambung ya Apabila terjadi Ini nyambung Berarti ada Koslet di Rotor ini Teman-teman ya Atau kita sebutnya Angker Bahasa umumnya Angker Nah teman-teman Jadi Untuk teman-teman Supaya Lebih waspadah ya Terhadap mobil Mobil-mobil Kalau Sampai-sampai terjadi Hal-hal yang aneh Pada kendaraan kita Terutama Lampu Mobil cepat putus Haki cepat rusak Atau ada Bau-bau yang Tidak enak Teman-teman Cobalah Untuk segera Memerisakan Dinamo Ampere tersebut Nah Dinamo Ampere Mobil sekarang Kebanyakan Sudah menggunakan IC Nah Jadi dia tugasnya Ini untuk Tetap Menstabilkan Listrik Tidak boleh berlebihan Dari apa yang Sudah diketapkan Teman-teman ya Jadi kalau yang Dinamo Ampere 24V 24V 12V 12V Nah itulah tugasnya Dari IC ini Untuk Pengetahuan dasar Aja teman-teman ya Kemudian dioda-doda disini Kalau teman-teman bisa lihat ya Disini ada dioda ya Nah ini kalau Teman-teman bisa lihat Di dalam sini ada dioda ya Ada beberapa dioda Yang untuk mengubah arus ya Arus bolak-balik itu Nah Kalau alternator jaman dulu Alternator jaman dulu Dia akan menggunakan Regulator di luar ya Atau cat out Nah kayak gini contohnya Nah ini untuk Mobil lama ya teman-teman ya Ini menggunakan Regulator Jadi ini nanti dikunikin Ke regulator Kalau teman-teman pernah tahu Cat out ya Seperti mobil kijang Itu ada cat out Nah itu yang sering terjadi Over supply teman-teman ya Karena pengaturan Dinamo yang di regulator itu Terkadang disitu Pengaturannya terlalu tinggi Sehingga mengakibatkan Pengisian aki Terlalu besar Nah teman-teman Jadi Itu perbedaannya Kalau zaman dulu Ya seperti ini Tapi kalau sekarang Teman-teman tidak lagi Akan menemukan Ini ya Kijang juga sekarang kan Innova sudah pakai IC Tapi kalau kijang-kijang lama Sampai kijang yang masih Grand extra itu Masih menggunakan cat out Teman-teman Dan juga pada mobil-mobil Pada mobil-mobil jenis lain ya Itu masih menggunakan cat out Tapi kalau saya saran kepada teman-teman Apabila teman-teman Kepingin lebih bagus Pengisian aki Jangan lagi gunakan Yang memakai sistem cat out Gini ya Regulator yang di luar itu ya Tapi gunakan yang Menggunakan IC Seperti ini teman-teman Karena kenapa Ini lebih kuat Jauh lebih kuat teman-teman ya Dan lebih stabil Pengisiannya Dan satu lagi Yang mau saya ingatkan Kepada teman-teman Sebagai pemilik mobil Kalau sempamanya Akinya itu Memang kapasitasnya 40 ampere Sebaiknya Jangan pernah memakai Beban listrik Belebihan Semacam seperti power Ditambah jadi banyak Audio ya Atau lampu Ditambah lebih banyak Karena memang Kapasitas dinam ampere Itu beda-beda Teman-teman ya Kalau kayak gini Ini paling cuma 50 ampere Teman-teman Kurang lebih pengisiannya Ya kan Kalau misalnya ini Paling kecil Ini cuma 40 Mungkin bisa 30 Ya kan Kecil pengisiannya Jadi itu juga Yang bisa mengakibatkan Cepat rusak Di bagian Dinam ampere ini Oleh sebab itu Kalau teman-teman mau ganti Mau pasang audio ya Berarti aki harus dibesarkan Ampernya Dinam ampere ini juga Harus dibesarkan Supaya imbang Teman-teman Nah kira-kira Teman-teman bisa Paham sampai sini ya Jadi Kalau sempamanya Teman-teman pernah mengalami Atau sedang mengalami Hal ini Apabila alternator Pengisiannya berlebihan Atau aki cepat rusak Jangan cepat-cepat Menyimpulkan Untuk mengganti aki Teman-teman ya Tapi cobalah Untuk memeriksakan Ke tukang dinamo Bahwa memang Dinamo ampere itu Terjadi kerusakan Pada bagian IC Terutama ya Ini yang menyebabkan Dia oversupply Teman-teman ya Bukan di dioda ini Dioda ini jarang Teman-teman ya Karena memang Prinsipnya sebetulnya Ini di bagian IC Ini kerjanya kan cukup berat ya Cukup berat Itu sebabnya Ini yang cepat duluan rusak Jadi kalau teman-teman Dikasih tahu Ini IC-nya rusak Atau ini Apa Bermasalah pak gitu Nah jangan teman-teman Beli yang imitasi ya Mobil apapun Jangan pernah beli yang imitasi Lebih baik copotan Tapi asli Daripada imitasi Sekalipun itu harganya Murah Apa Apa Sekalipun itu Barang baru ya Dengan harga yang murah Tidak terlalu mahal Teman-teman Milih jangan Karena kenapa Kasusnya seperti ini Teman-teman Ini cuma buang-buang Duit aja ini Istilahnya Cuma buang-buang duit Beli IC Tapi ternyata Pas saat Dipasang Pengisiannya itu Hampir 20 volt Bayangkan ya Jebol akinya Lampunya pun putus Jadi Saya pesan kepada teman-teman Bahwa Tetap rutin Mengeceh kenderaan kita Kalau ada yang Kelihatan aneh-aneh Jangan dibiarkan Tetap Waspada ya Teman-teman ya Karena dinamo ampere ini Tugasnya adalah Pembangkit arus listrik Supaya Aki tetap Terisi dayanya full ya Tidak berkurang Tentu saja Tidak boleh menyalakan lampu Tanpa Menyalakan mesin Ya Tidak boleh menyalakan tip Terus-terusan Tanpa menyalakan mesin Karena akan menghabiskan Listrik yang ada di aki Nah ketika mesin dihidupkan Maka tetap ini akan Ngecas ya Ketika aki itu full Maka dia akan kembali Kan disebut Arus bolak-balik teman-teman ya Arus DC Bolak-balik Oke teman-teman Mungkin begitu saja Secara singkat Yang mau saya sampaikan Kepada teman-teman Mudah-mudahan video ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman pemula Ayo tetap semangat Saya ucapkan Terima kasih banyak Sudah menonton video ini Salam sekus selalu Dari Rayu di channel Sampai jumpa lagi Thank you bro Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax